Pemirsa kebakaran terjadi di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara yang menimpa kantor Polres Kota Mobagu pada Kamis 3 Maret 2022, sekitar 3 lewat 30 menit dini hari. Ada 11 unit motor sebagai barang bukti kejahatan ikut terbakar dan beberapa gedung kantor Polres Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Kebakaran terjadi di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara yang menimpa kantor Polres Kota Mobagu pada Kamis 3 Maret 2022, sekitar pukul 3 lewat 30 menit dini hari. Diduga api berasal dari adanya korsleting listrik. Saat itu beberapa anggota Polri berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Diketahui, kerugian dari kebakaran tersebut ditaksir mencapai puluhan miliar. Terinformasi ada 11 unit motor sebagai barang bukti ikut terbakar dan beberapa gedung kantor Polres Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Begitu juga satu unit kendaraan roda 4 nyaris terbakar. Belum lagi gudang logistik, penyimpanan senjata juga ikut terbakar. Namun, Kapolres Kota Mobagu, AKBP Irham Halid mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kronologi kejadian tersebut. Kapolres Kota Mobagu, AKBP Irham Halid mengatakan, meski dilanda musibah kebakaran, namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sedangkan 15 taharan dipindahkan ke Polsek Urban Kota Mobagu. Sementara itu, menurut keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mobagu, Sahaya Mokoginta, pihaknya baru mendapatkan laporan sekitar pukul 3 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Saat tiba, api sudah menjelar cepat dan susah dikendalikan, yang berasal dari ruangan di belakang ruang tahanan. Empat mobil pemadam kebakaran di Nasadpol PP, Damkar Kota Mobagu dan satu mobil armored water cannon atau AWC. Polres Kota Mobagu dikerahkan, hingga akhirnya api dapat dipadamkan pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian jam 3-4 waktu, Damkar menerima laporan dan langsung ke KKP dan langsung memendalikan kemadaman kebakaran. Arah api dari mana? Dari bagian belakang. Di dulu sementara apa penyebab kebakaran? Penyebab sementara belum diketahui. Berapa armada? Armada kita empat dengan water cannon. Tapi memang api cepat ya? Iya, api memang begitu cepat sehingga usah dikendalikan dan kondisinya ya seperti ini. Sekitar pukul berapa Pak Dp. Kirjana dan Kepakaran? Kita menerima laporan 3-4-1. Api padam sekitar pukul berapa Pak? Ya? Api padam sekitar pukul berapa? Api padam kurang lebih jam setengah, jam 5 tadi masih posen padam. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Tim Liputan Madu TV mewartakan.